selamat datang di koskus.com setelah tadi kita memotong dengan Silhouette Studio kita sekarang akan memotong dengan menggunakan Corel ya program Corel ini masih, ini Silhouette Studio setelah tadi kita potong dengan Silhouette Studio oke kelebihan dari Silhouette Studio memang padnya ini cutting padnya itu langsung, jadi dia langsung membaca ini, jadi pemotongannya memang lebih cepat pemotongannya memang lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan Silhouette Connect, kenapa? karena Silhouette Connect, dia mengambil data dari Corel ataupun Illustrator dirubah menjadi pattern menjadi pad dari itunya, jadi memang sedikit lebih lambat oke seperti ini ini kita kita buat bisa buat registration mark di sini send to registration mark ya kita bisa buat relative to media oke relative to media ini ini kondisi hampir mendekati maksimum oke kita pakai ini saja tidak masalah relative to media kemudian kita file file kemudian print oke lupa oke 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 hai Hai maaf file screen sudah Hai 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 print video Oke Oke Terima kasih telah menonton. 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 terima menonton. Terima kasih telah menonton. Hai eh bukan misalnya sama seperti tadi ya saya buka aja ininya Oke terima kasih